Sungkeman merupakan tradisi yang biasa dilakukan usai sholat Idul Fitri. Pada momen ini biasanya anggota keluarga yang lebih muda bersimpuh, mencium tangan dan mohon maaf kepada orang yang lebih tua. Bagaimana tradisi Sungkeman yang telah dilakukan secara turun-temurun tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Tradisi Sungkeman menjadi bagian dari budaya menghormati orang yang lebih tua. Sungkeman identik dengan tradisi dan budaya Jawa. Tradisi ini mulai diperkenalkan sejak Nyenek Moyang dahulu. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan saat Idul Fitri tiba. Sungkeman kemudian menjadi tradisi yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Tradisi Sungkeman menjadi wujud bakti dan terima kasih anak kepada orang tua. Hingga kini tradisi Sungkeman masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sungkeman lebaran dimulai dari orang yang lebih muda meminta restu dan maaf pada orang yang lebih tua. Sungkeman lebaran masih tetap dilestarikan khususnya pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Seperti yang dilakukan salah satu keluarga toko masyarakat Mbah Simin yang tinggal di desa Marga Bakti D5 Kejamatan Pinangraya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai toko masyarakat atau sesepuh di desa ini, Mbah Simin sangat menjunjung tinggi adat budaya Jawa. Setiap Idul Fitri tiba, tradisi Sungkeman sangat rasa dan penuh makna. Tidak hanya dari kalangan keluarga, namun juga para tamu yang akan sungkem, meminta restu dan meminta maaf. Mbah Simin mengaku tradisi Sungkeman ini sudah ia terapkan dalam keluarganya sejak dahulu. Adanya anak cucu saya, saya kumpulkan itu sebetulnya meleksanakan tradisi Sungkeman. Yang dinamakan Sungkeman itu orang yang muda-muda anak cucu saya yang muda-muda itu, itu sepuluh bersama saya, sama orang tua gitu lah. Itu sudah jadi tradisi dari dulu, bukannya cuma sekarang aja, dari dulu itu memang sudah diadakan begini, memang sudah jadi tradisi orang Jawa. Bagi kami, kita sebagai yang muda-muda tentunya harapan tradisi seperti ini tetap dilestarikan, dan karena ini menyangkut hubungan silaturahmi dengan orang tua. Dengan harapan, kami selalu membawa ke teman-teman ataupun adik-adik kami untuk selalu ingat kepada orang-orang tua kita. Ini adalah merupakan wujud hormat kami sebagai anak-anak yang muda kepada orang-orang tua kami. Mbah Simin dan keluarganya bertekad akan tetap melestarikan adat budaya Jawa Sungkeman sebagai warisan leluhur. Tradisi Sungkeman terus diajarkan kepada anak cucunya, agar tradisi tersebut terus tetap terjaga. Winarni, TVRI Bungkulu melaporkan.